Intro Bab 1066, Pertanyaan Ternyata kamu Ketika Windu melihat agam, matanya dipenuhi rasa kaget, kemudian menjadi rumit lagi. Dulu, dia adalah orang kuad di generasi muda sembilan alam surgawi dengan kemuliaan dan reputasi tertinggi. Namun, kemunculan agam mengubah harga dirinya menjadi tidak berharga sama sekali. Agam diam dan menyerahkan sebatang rokok kepada Windu. Setelah Windu menerimanya, dia membakarnya tanpa suara. Kedua pria itu tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah sekian lama, Windu menunjuk ke rumah dan berinisiatif untuk berkata. Rekanku terbaring di dalam. Dia gugur karena orang bangsa kita sendiri. Kalimat singkat itu mengandung kepahitan yang tak ada habisnya. Aku pernah mendengar beberapa hal tentangmu, tapi aku ingin bertanya. Windu menatap agam dengan mata merah. Dia tiba-tiba membuang puntung rokok dan menginjaknya. Dia berteriak dengan pelang. Kamu sedang memulihkan sebab dan akibat, kan? Bukankah kamu penguasa neraka? Katakan padaku, mengapa? Mengapa orang seperti rekanku ini harus mati? Jangan beritahu aku ini hidup. Aku tidak percaya. Agam menatap Windu lekat-lekat. Mereka berdua saling berpandangan untuk waktu yang lama. Agam berkata dengan acuh tak acuh. Mengapa orang hidup? Apa kamu sudah memikirkan pertanyaan ini dengan jelas? Windu tercengang, kemudian tubuhnya lepas kendali. Dia dan Agam melayang di atas kota dalam sekejap. Angin dan hujan sangat deras di langit. Windu bukanlah orang biasa. Dia bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menahan hawa dingin, tetapi kekuatan spiritual yang dipadatkannya runtuh. Hawa dingin yang menusuk tulang menembus kulitnya, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Setelah melihat Agam lagi, dia juga menghilangkan pertahanannya. Kulitnya memutih akibat kedinginan dan dengan cepat berubah menjadi biru kongguan. Apa menurutmu angin dan hujan akan berhenti saat melihat kita mati kedinginan? Tanya Agam pelan. Bagaimana mungkin? Seperti itulah. Angin bertiup, daun gugur, hujan turun, asap mengepul. Tahun ini akan segera berlalu. Agam memandang kota yang ramai di bawah dan perumahan yang jauh dari hirup pikuk. Rintik hujan tidak peduli pada orang yang sedang dalam perjalanan, waktu tidak pernah peduli pada mereka yang sedang berjuang. Windu, baru saja kamu mengatakan dia dibunuh oleh orang bangsanya sendiri. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Ada pengkhianat dan dia dibunuh. Apalagi yang harus dikatakan? Windu tertawa kecut. Perubahan hidup memang seperti ini. Memang tidak ada yang perlu dikatakan. Agam menggelengkan kepalanya dan pandangan Windu menjadi kabur. Beberapa saat kemudian, dia muncul di depan rumah dan masih ada tangisan di dalam rumah. Kapten, kenapa kamu di luar? Seorang rekan dari palagan ibu kota kekaisaran menghampirinya dan bertanya. Aku keluar untuk merokok. Windu memaksakan senyum dan ingin mengeluarkan sebatang rokok. Namun, dia menyadari tangannya membeku. Melihat hujan yang turun di atas kepalanya lagi, dia menggerakkan bibirnya. Penguasa neraka telah datang ke ibu kota kekaisaran. Universitas hurapan. Yana baru saja keluar dari perpustakaan dan merasakan embusan angin dingin di wajahnya. Dia tanpa sadar mengeratkan shawlnya. Beberapa teman sekamar di sebelahnya menggosok kedua tangan mereka, lalu berdiskusi untuk kembali ke asrama dan makan hotpot nanti. Saat Yana akan menyetujui, ponselnya berdering. Melihat nomor penelepon, matanya yang indah menunjukkan jejak tidak senang dan dia langsung menutup telepon. Apa Tuan Muda Sony datang untuk mengajakmu kencan? Yana, aku benar-benar iri padamu. Kamu sangat cantik dan punya kondisi keluarga yang baik. Ya, Yana adalah satu dari sedikit primadona kampus tercantik di Universitas hurapan. Kita tidak memiliki wajah sepertinya. Melihat situasi ini, beberapa teman sekamar tidak bisa menahan diri untuk menggudanya. Hei, sudah cukup? Yana berpura-pura mengambil buku itu untuk menepuk mereka. Tiba-tiba, ponselnya berdering lagi. Dia pikir orang itu lagi yang menelpon. Dia baru saja akan menutup telepon ketika dia melihat nama nomor itu. Senyum indah segera muncul di wajahnya yang tidak senang. Hmm, orang ini akhirnya ingat dia juga? Yana ingin menjawab nanti, tetapi dia takut orang itu akan menutup telepon. Setelah lewat empat atau lima detik, dia pun menjawab telepon dan mengobrol sebentar. Dia pun berkata kepada teman sekamarnya. Kalian pulanglah dulu. Ada yang harus kulakukan malam ini. Hei, apa kamu akan berkencan? Bukankah kamu paling takut kedinginan? Kalau kamu masih mau keluar di hari yang dingin seperti ini, itu pasti cinta sejati. Yana, sudah kubilang, kan? Tuan muda Sony tampan dan kaya. Lebih baik kamu cepat-cepat menyetujuinya dan cepat-cepat menikmati hidup. Jangan bicara omong kosong lagi. Lain kali aku tidak akan membantu kalian membeli minuman boba lagi. Yana berkata dengan kesal. Dia membiarkan teman sekamarnya membawa pergi bukunya dan meninggalkan kampus dengan gembira. Dalam perjalanan teman-teman sekamar Yana kembali ke asrama, seorang laki-laki tampan berjalan ke arah mereka. Teman-teman sekamar Yana tercengang. Kan ya, aku baru saja mencarimu. Keluarga aku telah membuka restoran hotpot Waju baru. Ini voucher gratisnya. Kalian bisa mencobanya kalau ada waktu. Laki-laki itu mengeluarkan setumpuk voucher berwarna emas dengan murah hati. Voucher itu saja sudah sangat mencolok. Ah, aku tahu restoran hotpot ini. Rata-rata seorang bisa habis satu juta lebih. Tuan muda Sony, Anda terlalu murah hati. Kami menerima benda yang begitu berharga darimu. Kami tidak tahu bagaimana cara berterima kasih. Teman-teman sekamar Yana berseru sambil menerima voucher. Mereka menatap pemuda di depan mereka dan diam-diam menggudanya. Pria yang begitu tampan dan kaya, andai saja dia pacar mereka. Sayangnya, meskipun mereka cukup cantik, mereka kalah jauh dari Yana. Tuan muda seperti Sony Zivan pasti tidak tertarik pada mereka. Kita semua teman sekelas, sudah sepantasnya untuk saling membantu. Selain itu, itu juga tidak berharga. Sony melambaikan tangannya dengan murah hati, kemudian melihat tidak ada Yana yang dia cari di kerumunan. Dia tersenyum dan bertanya. Yana masih di perpustakaan? Dia tidak keluar dengan kalian? Gadis dengan rambut keriting bergelombang, Kaniasra, segera berkata. Oh, tuan muda Sony, Yana baru saja menjawab panggilan telpon dan pergi dengan tergesa-gesa. Mendengar suara lawan bicaranya, sepertinya laki-laki. Kami semua berpikir dia pergi mencarimu. Kanias sengaja mengatakan ini untuk membuat Sony tidak menyukai Yana. Meskipun dengan wajahnya, dia pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk menggantikan Yana. Namun, jangan harap Yana mendapatkan apa yang tidak bisa dia dapatkan. Senyum Sony tiba-tiba terpaku dan matanya memancarkan niat membunuh. Ada orang yang berani merebut wanita yang disukainya? Sudah bosan hidup, ya? Sony mencari alasan untuk pergi dan membawa mobilnya ke sekitar gerbang sekolah. Melihat Yana masuk ke taksi, ekspresinya menjadi makin buruk. Dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, Yana, kumpulkan belasan orang untukku. Apa yang akan dilakukan? Membunuh orang! Yana tidak tahu dia sedang diikuti. Dia naik taksi dan segera datang ke sebuah jalan tua. Setelah keluar dari mobil, Yana ingin menelpon Agam. Dari sudut matanya, dia melihat Agam duduk di bangku panjang di bawah lampu jalan. Melihat Agam, Yana tersenyum tulus. Dia selalu menganggap Agam sebagai teman dekat di hatinya. Sebelumnya, ketika dia mendengar ayahnya mengatakan Agam akan datang ke ibu kota kekaisaran, dia sangat senang sampai tidak bisa tidur sepanjang malam. Hei, sudah makan belum? Aku yang traktir. Yana menenangkan suasana hatinya dan berjalan sambil bersenandung pelan. Agam memadamkan rokok dan menatap Yana. Rambutnya yang indah tergerai. Dia memakai shal putih, jaket putih, dan celana kasual. Wajahnya yang cantik membuat orang terpesona dan suasana hati terasa jauh lebih baik. Agam tidak tahan menyindir. Hei, siapa ini? Bintang mana yang datang syuting? Bintang mana yang bodoh dan rela keluar untuk syuting di malam hujan begini? Yana memelototi Agam dengan galak, tetapi dia masih sangat senang dengan pujian Agam. Kita sudah lama tidak bertemu. Apa kamu mentraktirku makan malam ini atau aku yang mentraktirmu? Yana tertawa bercanda. Kamu adalah tuan rumahnya, tentu saja kamu yang mentraktirku. Agam berkata dengan lugas. Untungnya, mereka tidak di kampus. Kalau tidak, Agam mungkin akan tenggelam dalam kemarahan mahasiswa laki-laki ketika mendengar Agam meminta Yana mentraktirnya. Betapa tebalnya mukamu? Yana mendengus. Yana mendengus. Oke, apa yang ingin kamu makan malam ini? Hotpot atau sati? Tidak masalah apa yang dimakan. Makan nanti saja. Agam tersenyum dan melihat ke tempat lain. Yana duduk di sampingnya dan ikut melihat ke sana. Dia melihat dua orang berusia 80 hingga 90 tahunan duduk di tangga batu, saling bersandar di bawah atap. Wanita tua itu memegang roti di tangannya dan menyuapkannya ke mulut pria tua itu. Pria tua itu memeluk wanita tua dalam pelukannya. Dia membuka cangkir termos yang di bawahnya dan menyerahkannya kepada wanita tua itu sambil gemetar. Adegan ini tampak pedih, juga membuat Yana melamun. Setiap gadis muda memiliki harapan dan keinginan akan cinta di hatinya. Bukankah hal ini adalah interpretasi terbaik untuk pasangan yang saling peduli? Pasangan muda menjadi pasangan tua, tidak pernah bosan saling memandang. Yana berbisik pada dirinya sendiri dan berkata kepada Agam. Ayo kita bantu mereka. Agam tidak menjawab, tetapi bertanya dengan lembut. Yana setiap gadis muda memiliki harapan dan keinginan akan cinta di hatinya. Bukankah hal ini adalah interpretasi terbaik untuk pasangan yang saling peduli? Pasangan muda menjadi pasangan tua, tidak pernah bosan saling memandang. Yana berbisik pada dirinya sendiri dan berkata kepada Agam. Ayo kita bantu mereka. Agam tidak menjawab, tetapi bertanya dengan lembut. Yana, menurutmu situasi ini adalah mayoritas atau minoritas? Tentu saja minoritas. Bagaimana bisa ada orang yang begitu saling mencintai? Tapi, belum tentu juga. Aku tidak tahu, tapi mereka benar-benar kasihan. Apa mereka kasihan? Tidakkah mereka kasihan? Yana membalas dengan agak marah. Apa mereka kasihan? Agam bertanya lagi dan Yana sangat marah. Lalu, dia mendengar Agam lanjut berkata. Ada terlalu banyak orang yang lebih kasihan dari mereka. Pengantin baru ditinggal mati dalam setahun. Ada juga yang kehilangan anak-anak mereka di usia tua. Ada banyak situasi seperti itu. Tapi, kedua orang tua itu ada seseorang yang menemani mereka di masa tua, seseorang yang mencintai mereka. Apa menurutmu situasi ini kasihan atau tidak? Bab 1067, pengamat. Yana terdiam. Melihat dua orang tua yang saling bersandar di tengah hujan, dia bergumam pelang. Tapi, aku masih ingin membantu mereka. Membantu sebisa mungkin tanpa menyisakan penyesalan sudah cukup. Setelah jeda, Yana menatap Agam dan bertanya sambil tersenyum. Ada apa? Aku ingat terakhir kali kamu seperti ini adalah beberapa bulan yang lalu. Bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu pikirkan? Mungkin aku bisa membantumu. Apa yang kamu mengerti? Apa kamu tahu mengapa aku datang ke ibu kota kekaisaran? Jangan meremehkan orang. Yana mendengu seringan dan berkata sambil tersenyum. Kutepakamu pasti memikirkan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, kan? Lebih tepatnya, kamu sedang menghadapi pilihan? Pikiran Agam bergerak, gadis ini benar-benar menebak dengan benar. Sebenarnya, tidak masalah apa yang kamu lakukan atau tidak lakukan. Kuncinya adalah apa yang kamu inginkan. Yana memiringkan kepalanya dan menatap Agam. Misalnya, aku ingin meningkatkan kualifikasi akademiku, menambah pengetahuanku, dan menjadi lebih mandiri. Jadi, aku mengambil ujian masuk S2. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu inginkan? Aku ingat kamu dulu punya julukan Yamah, kan? Karena kamu adalah penguasa neraka, kamu harus melakukan apa yang harus dilakukan penguasa neraka. Tapi, kamu tidak bisa selalu memikirkan idealismemu. Kamu harus benar-benar memahami apa yang kamu inginkan dan apa yang mereka inginkan untuk mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Mengerti apa yang mereka inginkan. Agam menaikkan alisnya. Sederhananya, setelah semua yang kamu lakukan, apa ada artinya? Apa sudah sesuai dengan efek yang kamu harapkan? Kamu perlu berhenti dan melihat. Perbaiki kesalahanmu kalau ada, teruskan kalau tidak ada, dan teruslah berubah bersama masyarakat. Melihat Agam tenggelam dalam pikirannya, Yana berkata dengan marah. Kenapa kamu begitu bodoh? Dengan kata lain, kamu perlu belusukan, menyamar, dan mengamati hidup masyarakat. Agam memandang Yana dengan aneh dan berkata, Bagaimana bisa kamu tahu lebih banyak dari yang aku bayangkan? Bukannya aku yang tahu banyak, tapi aku berada di perspektif objektif. Sedangkan kamu, kamu memikirkan terlalu banyak hal dan peduli terlalu banyak hal, jadi kamu terjebak di dalamnya. Yana berkata dengan gembira. Dia tahu kata-katanya pasti sudah mencerahkan Agam. Dia benar-benar senang bisa membantu Agam. Agam mengangguk tidak membantah. Kata-kata Yana masuk ke dalam hatinya. Dia telah memiliki ide seperti itu sejak dia datang ke ibu kota kekaisaran dan mengetahui sistem gerbang langit. Apalagi setelah semua kejadian hari ini. Dari seorang hakim, dia menjadi pengamat untuk sementara. Mengamati berbagai aspek di dunia dan perubahannya. Hanya dengan benar-benar memahami semua ini, barulah dia dapat mengetahui apa yang telah dia lakukan serta apa yang dapat dia perbaiki dan tingkatkan. Aku sudah banyak membantumu. Kamu yakin ingin aku yang traktir? Tentu saja. Rugi kalau tidak. Yana memelototi Agam dengan kejam dan mengayunkan tinjunya. Tiba-tiba, dua mobil van datang dari jauh. Lampu jauhnya menyinari Agam dan Yana. Kemudian, sekelompok orang turun dari mobil. Mereka masing-masing memegang tongkat yang bisa dipendekkan di tangan. Mereka mengelilingi Agam dan Yana dengan ekspresi ganas. Sial! Yana melihat pria tinggi dan kurus yang memimpin. Matanya yang indah menunjukkan kekesalan. Ketika Sonny menyatakan cinta padanya di bawah gedung asrama beberapa waktu lalu, pria tinggi dan kurus ini juga hadir. Namanya Yagna atau apalah itu. Tidak sulit untuk menebak orang-orang ini dikirim oleh Sonny. Kamu kenal mereka? Tanya Agam penasaran. Aku kenal mereka. Mereka bawahan seorang pria bernama Sonny Zevan. Orang ini benar-benar menyebalkan. Yana mengerutkan kening dan berkata. Tapi, mengapa mereka mencariku? Mungkin mereka datang bukan untukmu, tapi untukku. Agam melihat ekspresi penuh aura membunuh di wajah orang-orang ini. Orang bernama Sonny itu tahu Yana keluar untuk menemuinya. Jadi dia memilih cara ini. Sangat kekanak-kanakan. Abaikan mereka, ayo pergi! Yana tidak punya perasaan kepada Sonny. Awalnya, karena Agam datang ke ibu kota kekaisaran dan bisa makan bersama, dia sangat senang. Dia tidak ingin merusak suasana hatinya karena hal-hal sepilih seperti ini. Di sebuah mobil mewah di kejauhan, Sonny melihat Yana menarik Agam pergi. Matanya langsung merah. Dia telah mengejar Yana begitu lama, tetapi bahkan belum menyentuh tangannya. Dari mana orang liar ini berasal? Beraninya dia bersentuhan dengan gadis yang dia taksir. Yagna, serang dia! Pisahkan mereka dan bunuh pria itu untukku! Sonny berteriak ke teleponnya. Yagna memakai earphone dan mendengar perintah itu. Seiring lambayan tangannya, anak buahnya bergegas mengepung Agam dan Yana. Apa kalian ingin bertarung? Aku sendiri yang akan melawan kalian! Yana sangat marah dan mengadang di depan Agam, seperti kucing liar kecil yang marah. Mengapa? Kamu ingin melindungiku? Agam melihat postur tubuh Yana dan tidak tahu bereaksi apa. Kamu adalah orangku, tentu saja aku harus melindungimu. Yana mendengus dan segera menyadari ada arti lain dalam kalimat ini. Dia langsung mengubah kata-katanya. Maksudku, aku yang menyebabkan masalah ini. Aku pasti akan menyelesaikannya untukmu. Jangan meremehkanku, aku juga seorang seniman belah diri kuno. Aku sudah lama tahu. Agam memutar matanya. Ketika mereka bertemu, Agam sudah merasakan kekuatan spiritual yang lemah di tubuh Yana. Kekuatannya tidak kuat, hanya di alam fana tingkat tujuh. Namun, itu lebih dari cukup untuk menghadapi pereman jalanan. Yagna mendengus dan melepas jaketnya. Matanya bersinar penuh niat membunuh. Kemudian, kekuatan spiritualnya meledak dan langsung menekan kekuatan spiritual Yana. Hah? Yana mengedipkan matanya dan kekuatan spiritual yang dikumpulkannya runtuh entah kenapa. Hal ini membuatnya sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi. Melihat wajah penuh harap Agam, wajah Yana yang cantik merona. Dia bergumam dan menyingkir. Dia menepuk bahu Agam dan berkata. Aku serahkan padamu. Maju! Agam memutar matanya. Cih, kerennya cuma dua detik saja. Padahal Agam juga ingin merasakan dilindungi oleh seorang gadis. Sekarang sudah tidak mungkin. Yagna melihat kedua orang ini tidak takut dengan kekuatannya. Ekspresinya pun menjadi agak buruk. Dia melangkah maju dan menatap Agam, lalu mencibir. Bocah, lihat dirimu. Apa yang kamu sombongkan? Biar ku beritahu, aku ingin merampok. Merampok hanya alasan. Dia tahu Agam tidak akan memberikan apapun. Berapa yang kamu inginkan? Aku akan memberikannya padamu. Kata Agam dengan patuh. Yagna dan anak buahnya tercengang. Ini salah. Ketika aku mengatakan akan merampok, bukankah seharusnya kamu menolak, kemudian bertarung? Yagna terdiam dan berkata, Hei, kamu benar-benar memberi uang kepada orang yang mau merampokmu. Tentu saja. Aku ini warga negara yang baik. Bagaimana aku bisa bertarung di jalanan? Tanya Agam. Sial, ternyata dia pengecut. Yagna mengutuk dalam hatinya dan menatap Agam dari atas ke bawah. Melihat dia biasa saja, Yagna pun berkata meminta harga tinggi. Aku ingin merampok 200 miliar. Berikan padaku sekarang. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Oke. Setelah berbicara, Agam mengeluarkan ponselnya dan berkata, Berapa nomor rekeningmu? Aku akan mentransfernya kepadamu sekarang. Yagna dan anak buahnya benar-benar tercengang. Sial, kak, mengapa kamu tidak bereaksi seperti orang biasa? Ya sudahlah saat aku bilang merampok, kamu menerima saja. Aku berkata ingin 200 miliar, kamu juga memberikannya? Bab 1068, profesionalitas dalam merampok. Bocah, aku sudah lama bekerja di bidang ini. Kamu orang pertama yang begitu lugas. Lumayan pintar. Yagna berpura-pura tenang, tetapi tangannya sedikit gemetar. 200 miliar bisa didapatkan begitu saja. Siapa yang tidak bersemangat menerimanya? Yagna segera memberitahu nomor rekening. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, ponselnya menerima pesan singkat pemberitahuan. Dia menatap jumlah 0 di belakang angka 2. Anak buahnya juga mendekat untuk melihat angka besar ini. Mereka menggosok mata mereka mati-matian. Begitu saja bisa dapat 200 miliar. Apa uangnya sudah masuk? Agam bertanya. Mah, masuk? Yagna menjawab dengan kaku. Baguslah sudah masuk. Jangan katakan aku tidak kasih uangnya. Sambil berbicara, Agam pergi bersama Yana. Sony melihat situasi ini dan berteriak. Apa yang kamu lakukan? Mereka sudah mau pergi. Kamu malah tidak menghentikan mereka. Yagna tiba-tiba sadar. Meskipun 200 miliar cukup banyak, dia tahu tidak baik menyinggung Sony. Meskipun kekuatannya telah mencapai alam bumi tingkat 3 dan bisa dianggap kuat, itu bukan apa-apa di ibu kota kekaisaran. Jika menyinggung Sony, Yagna takut akan mati sebelum bisa menghabiskan uang ini. Begitu Yagna memberi isyarat, semua bawahannya mengepung Agam dan Yana lagi. Apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Bocah, kalau kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu bisa menyalahkan takdir burukmu. Kamu akan mati di sini hari ini. Kamu bilang mau merampok, aku sudah membiarkanmu merampok. Kamu ingin 200 miliar, aku sudah memberimu 200 miliar. Sekarang kamu tidak mengakuinya? Di mana etika dan profesionalitasmu? Agam bencemokoh. Merampok ada etika dan profesionalitas juga? Yana terhibur dengan kata-kata Agam. Ekspresi Agna menjadi masam. Sial, aku sudah melakukan hal seperti ini. Kamu masih membahas integritas moral? Bocah, kamu masih berani membantah. Kamu akan menyesal. Yana mermas tinjunya. Buku-buku jarinya berbunyi dan dia berkata dengan senyum keji. Tapi, karena kamu berinisiatif memberikan 200 miliar untuk menghormatiku, aku akan memberimu kesempatan untuk memanggil orang. Yana tidak terburu-buru untuk menyerang. Karena dia mendapatkan 200 miliar dengan mudah, bagaimana dia bisa puas begitu saja? Baik. Agam juga tidak beromong kosong. Dia menelpon Ipno dan berkata, Aku setuju. Setelah Agam selesai mengobrol dengan Yana, dia sudah memutuskan untuk menyetujui masalah ini. Pertama, Yana ada masalah di kampus. Sebagai teman, dia harus membantu. Kedua, Isadora juga sudah masuk kampus, kebetulan bisa melindunginya juga. Ketiga, karena kekuatan asing dan mata-mata dalam negeri ingin menyerang Putri Zafir di kampus, kekuatan mereka pasti tidak kecil. Hal ini bisa dengan mudah melibatkan kedua gadis ini. Jadi, menyetujui untuk membantu sama saja melindungi keduanya. Selain itu, Agam membutuhkan waktu untuk berhenti. Dia harus melihat dengan baik apa yang telah dia lakukan. Apakah itu benar-benar memengaruhi hidup masyarakat, dan memberi mereka bimbingan positif atau tidak? Hal ini membutuhkan waktu untuk dia mati. Bagaimanapun, hal-hal yang berlangsung selama ribuan tahun tidak bisa dijatuhkan begitu mudah. Ada juga alasan utama lain yang membuat Agam memutuskan melakukan ini. Dia tidak ingin pahlawan lain meneteskan air mata. Dua kata, aku setuju, membuat Ibno di ujung telepon tertegun. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak, bahkan asmanya hampir kumat. Kamu di mana? Aku akan mencarimu dan mendiskusikan detailnya. Ibno berkata dengan penuh semangat. Selama Agam setuju, situasinya akan berbalik. Aku di sebuah taman sekarang. Ikuti saja lokasinya untuk menemukanku. Ada sekelompok preman buta yang merampokku. Aku tidak bisa pergi sekarang. Ada orang yang mencari masalah dengan penguasa neraka di saat seperti ini? Ibno sangat marah. Setelah menutup telepon, dia segera mengangkat telepon rumah dan berkata, Kirimkan semua kekuatan tempur palagan Ibu Kota Kekaisaran kepada aku. Untuk apa? Untuk hajar orang! Melihat Agam berlagak menelpon, ekspresi Agna dan anak buahnya penuh dengan ejekan. Kamu sebagai orang asing mungkin lumayan hebat di tempatmu. Namun, apa yang bisa kamu lakukan di Ibu Kota Kekaisaran? Selain itu, mereka mendapat dukungan dari keluarga Zevan. Meskipun keluarga Zevan tidak kuat di Ibu Kota Kekaisaran, mereka memiliki hubungan dekat dengan keluarga Winarno. Dengan hubungan ini, meskipun orang-orang yang akan datang memiliki kekuatan, mereka harus tunduk dengan patuh. Mungkin orang yang datang malah akan berpindah sisi dan membantu mereka. Bocah! Aku harus mengatakan kamu sangat berani. Kamu berani menggudawan ita manapun, pantas saja bisa mati. Perhatikan hal ini di kehidupanmu selanjutnya. Agna mengeluarkan cerutu dan menggigitnya di mulut. Dia meminta anak buahnya untuk menyalakannya dan menatap agam dengan Iba. Setelah beberapa menit, dia telah kehilangan kesabarannya dan ingin segera menyelesaikan masalah ini agar bisa mengambil uang imbalannya. Saat dia akan mulai menyerang, dua lampu sorot besar menyala membuat semua orang tidak bisa membuka mata. Angin disertai dengan hujan membasahi wajahnya. Yakna melihat dengan saksama dan merasa ngeri. Dua helikopter bersenjata melayang di atas kepala. Semua jenis bazoka dan rudal sudah mengarah padanya. Ini termasuk senjata tempur perkemuka. Di seluruh ibu kota Kekaisaran, organisasi yang bisa memiliki senjata api seperti itu hanyalah palagan ibu kota Kekaisaran 9 Alam Surgawi. Sret! Beberapa rantai besi dilempar jatuh dari helikopter. Puluhan orang turun dari langit. Titik-titik laser merah pekat mengarah langsung ke kepala Yakna dan lainnya. Setelah itu, beberapa orang muncul bersama dengan tekanan aura yang kuat. Yakna dan yang lainnya langsung ditekan ke tanah tidak bisa bernapas. Namun, ini belum berakhir. Di kejauhan, 20 hingga 30 helikopter bersenjata muncul di langit, maju dalam barisan rapi. Setiap lampu sorot mengarah dan mengunci Yakna dan lainnya. Suara-suara terdengar dari pohon-pohon di sekitar taman. Setidaknya 70 hingga 80 orang telah mengepung tempat itu entah sejak kapan. Yakna dan anak buahnya melihat hal ini dan hampir pingsan karena ketakutan. Setengah jam yang lalu, mereka masih berada di tempat karaoke. Sony memanggil mereka untuk melakukan tugas. Mereka berpikir mereka dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Siapa sangka seluruh anggota palagan ibu kota kekaisaran akan datang ke sini? ETC, ETC, ini G1B310. Tersangka telah terlihat, baris 1, 2, dan 3 kepung dengan posisi melingkar. Terdengar suara dari interkom. Lebih dari 20 helikopter bersenjata berputar di langit. Hanya aliran udara dari mereka saja sudah membuat orang sesak nafas. Tuan, saya hanya antai kecil. Anda tidak perlu sampai seperti ini, kan? Mental Yakna hancur dan dia merata pada agam sambil berlutut. Mana ada sikap lelaki hebatnya tadi? Tidak ada bawahan yang mentertawakan Yakna. Semua orang di palagan ibu kota kekaisaran adalah orang kejam yang telah bermandikan darah dan merasakan medan perang. Dengan kekuatan sebesar itu, energi kematian mereka saja sudah bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang normal. Sony di kejauhan merasa bulu kuduknya berdiri tegak melihat pergerakan sebesar ini. Tanpa mengatakan apa-apa, dia menginjak pedal gas dan membanting setir. Dia segera berbalik dan melarikan diri. Ternyata kamu! Windu muncul dan berjalan menuju agam. Ibno terlalu berlebihan. Agam tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka Ibno akan mengerahkan pergerakan seperti itu. Dia juga menyadari Ibno sangat peduli dengan operasi melindungi Putri Zafir. Hanya beberapa orang ini saja? Windu melirik Yakna. Yakna melihat Windu. Dia tahu Windu adalah kapten palagan ibu kota kekaisaran dan orang terkuat di generasi muda 9 alam surgawi. Yakna tidak tahan lagi dan berteriak sedih. Lalu dia pingsan di tempat karena ketakutan. Sudut mulut Windu berkedut. Ketika mereka menerima perintah, mereka berpikir betapa kuatnya musuh yang datang dan segera bergegas dari rumah rakan mereka. Hasilnya ternyata hanya sekelompok orang kecil. Bahkan modal biaya bahan bakar helikopter bulak-balik saja tidak balik modal. Orang ini baru tiba di ibu kota kekaisaran beberapa waktu. Dia telah membuat pergerakan sebesar ini. Di masa depan, pasti ada saja masalah lagi. Windu memandang Agam dengan aneh, lalu meminta seseorang untuk membawa Yakna dan orang lainnya pergi. Mau makan hotpot bersama? Agam memandang Windu dan tertawa. Tidak. Wajah Windu menjadi masam. Dia sudah cukup tidak bisa berkata-kata. Jika dia mengiakan, dia akan merasa dia membawa palagan ibu kota kekaisaran kesini hanya untuk makan hotpot. Bab 1069, aku tidak sebaik kamu. Setelah tim palagan pergi, lokasi disapu bersih seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ayo pergi makan hotpot. Agam menepuk Yana yang tercengang. Yana buru-buru menyusul dan berjalan berdampingan. Dia menatap wajah samping Agam dan berkata, Hei, kamu tampaknya telah berbeda dari sebelumnya. Keduanya tidak berhubungan selama beberapa waktu. Meskipun dia telah mendengar beberapa berita tentang Agam, sekarang dia baru melihatnya dengan matanya sendiri. Dia menyadari perubahan pada diri Agam. Dia bukan lagi bocah sembrono di kota Primadona, menantu yang tinggal di rumah mertua, dan diejek orang. Namun, dia benar-benar orang yang kuat. Dia dapat menyelamatkan orang biasa dan dunia manusia. Juga dapat menghukum ketidakadilan di dunia. Penguasa neraka. Apa aku menjadi lebih tampan dari sebelumnya? Agam menyentuh dagunya dan bertanya sambil tersenyum. Satu-satunya hal yang tetap tidak berubah adalah sifat nakal orang ini. Tapi, jangan pikir kalau kamu mengatakan yang sebenarnya. Kamu dapat menghemat uang untuk hatpot ini. Aku pasti akan menikmati teraktiranmu hari ini. Melihat sikap pelit Agam, Yana merasa tangannya sedikit gatal ingin memukul. Namun, dia tidak menyadari saat mereka berdua mengobrol dan bercanda. Agam diam-diam membuat segel tangan. Dia menyuntikan kekuatan ketubuh kedua orang tua yang saling bersandar di tengah hujan di kejauhan. Kekuatan ini bisa menghilangkan semua penyakit mereka yang sulit dan rumit. Yana telah berada di ibu kota kekaisaran selama beberapa waktu dan akrab dengan kota ini. Dia naik taksi ke restoran hatpot daging kambing yang tua. Agam mengirim lokasinya ke Yipno. Tidak lama kemudian, Yipno masuk, melepas topinya, dan tersenyum. Muda memang enak. Masih penuh energi dan bisa keluar untuk makan hatpot di malam hari. Yana tertawa dan berkata, Kakek, ayahku bilang di masa lalu, ketika mereka menjadi tentara, mereka suka menyelinap keluar saat pemimpin regu tertidur. Bersama rekan-rekan, mereka diam-diam makan-makan. Itu karena ayahmu bergabung dengan tentara setelah agak lama. Berapa umurnya? Dia baru berusia lima puluhan tahun ini, kan? Saat itu, kondisinya sudah jauh lebih baik. Di zaman kami, apa yang kami makan di malam hari? Kami tidak makan apapun. Aku juga pernah makan hotpot di pantai, tapi aku memakai air garam. Rasanya aneh dan sangat pahit. Aku memasukkan segenggam gandum ke dalamnya dan minyak kambing yang aku sembunyikan selama lebih dari setengah tahun. Sika, serius? Aku masih belum bisa melupakan rasanya. Tapi, saat itu, aku makan dengan nyaman dan puas. Bahkan supnya juga diminum berebutan. Yana berkedip dan bertanya. Hidup kalian pasti sangat sulit saat itu, ya? Sulit? Tidak juga. Hidup orang memang seperti ini, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Malah, kalau dipikir-pikir, aku masih merasa sangat emosional. Baru berapa tahun berlalu, kami sudah berubah dari miskin hingga sampai di titik sekarang ini. Semua ini karena generasi-generasi orang yang berusaha dari nol. Saat itu, tidak ada apa-apa. Semua dilewati dengan semangat yang kuat. Banyak sekali orang yang terlibat pada setiap proyek penelitian ilmiah. Mulai dari infrastruktur, ekonomi, makanan, beberapa pesawat terbang, dan meriam yang kamu lihat sekarang. Di masa lalu, setelah ada pesawat terbang, kami selalu ketakutan. Karena kami tahu itu adalah pesawat orang lain yang datang untuk menyerang kami. Dulu, ketika kami mendengar ledakan, kami tahu ada perang. Sekarang, ketika kita mendengar ledakan, semua orang keluar untuk melihat. Dulu, itu adalah asap bubuk mesiu, tapi sekarang itu suara kembang api. Lihatlah apa yang ada di atas kepala kita. Ini adalah langit asli penduduk Indonesia. Tanah yang kita injak adalah bumi yang sebenarnya. Yipno menarik nafas dalam-dalam. Matanya tertuju pada Agam dan berkata, Masalah klan tersembunyi sudah lama muncul, tapi kamu pasti bukan satu-satunya yang ingin menyelesaikannya. Agam, aku tahu kamu sangat lelah. Kamu memiliki terlalu banyak beban yang ditanggung. Aku memikirkannya dengan hati-hati dalam perjalanan ke sini. Aku ingin bertanya lagi padamu. Apa kamu benar-benar setuju? Kamu harus tahu begitu kamu melakukan ini, kamu pasti akan terlibat dalam lebih banyak hal. Ini tidak adil bagimu. Agam memasukkan sepotong daging kambing ke dalam panci tembaga dan memasaknya. Dia menaruhnya di piring Yipno dan berkata, Di hari aku mendapat perintah, aku gelisah dan tidak bisa makan. Aku berpikir ekspedisi utara harus melewati selatan terlebih dahulu. Oleh karena itu, aku menyeberangi sungai pada bulan Mei. Aku memasuki tanah kering, hanya bisa makan dua hari sekali. Aku bukan tidak menyayangi tubuh sendiri. Tapi, aku menyadari situasi tidak aman. Yipno bergumam pada dirinya sendiri. Dia menetap agam dan pandangannya berubah menjadi pahit. Sekarang, musuh lelah di barat, juga menghadapi serangan di timur. Seni perang memanfaatkan kesempatan saat musuh lelah. Ini adalah waktunya untuk menyerang. Segala sesuatu selalu begitu, sulit untuk memprediksinya. Agam mengangkat segelas anggur putih ke arah Yipno. Pandangannya yang dalam membuat Yipno terdiam. Setelah sekian lama, Yipno tertawa mencela diri sendiri dan juga mengangkat gelasnya. Bibimu benar. Kamu sudah lama melihat situasi secara keseluruhan. Kami tidak sebaik kamu. Kamu harus mengerti satu hal. Aku melakukannya bukan untuk keluarga Haryanti, juga bukan untuk sembilan alam surgawi dan sistem gerbang langit, atau yang lainnya. Kata Agam dengan tenang. Aku mengerti, aku akan membuat pengaturan yang tepat. Yipno mengangguk dengan sungguh-sungguh. Yana tidak pernah menyelah. Dia hanya memegang pipinya, dan diam-diam menatap Agam dari samping. Dia sudah lama mendengar tentang siapa Yipno dan identitasnya. Melihat Yipno kagum, Yana tahu semua yang dilakukan pria di sebelahnya, pasti akan menjadi api abadi yang terus menyala di dunia ini. Setelah makan, Yipno pergi. Namun, Yana malah menarik Agam dan berkata, Hei, apa yang kamu janjikan para kakek Yipno? Anak gadis, untuk apa kamu bertanya begitu banyak? Huh, jangan meremehkan orang. Memorial mengirim pasukan yang baru saja kalian bacakan tadi adalah bait klasik. Aku sudah bisa menebak beberapa hal. Coba katakan padaku, apa yang kami bicarakan? Intinya adalah kamu telah menanggung banyak hal. Demi masyarakat dunia dan semua makhluk hidup, kamu harus bekerja sangat keras. Meskipun sangat melelahkan, kamu tidak dapat mengabaikan bahaya dari barat, jadi, sudah, sudah, masyarakat dunia apanya? Bisa tidak geli begitu? Agam tidak bisa berkata-kata. Dia menyadari gadis ini agak pintar. Dia sudah menebak benar beberapa kali berturut-turut. Melihat senyum sombongnya, Agam mengangkat alisnya, dan perlahan mendorongnya. Pria dan wanita tidak boleh berdekatan, bukan muhrim. Menyebalkan! Setelah didorong pergi, Yana melotor dengan matanya yang indah dan berkacak pinggang. Jangan lupa, kamu baru saja makan hotpot aku. Sekarang kamu malah melawanku. Kalau begitu, aku akan memuntahkannya. Agam berpura-pura menggenggam tenggorokannya. Yana menendangnya keras-keras dengan kakinya dan berkata, Najis! Agam melihat jam dan bertanya. Sudah hampir pukul sepuluh. Bagaimana kamu pulang? Aku tidak tahu. Kenapa kamu tidak mengantarku pulang? Kamu ingin aku mengantarmu? Hei! Kamu yang mengajakku makan malam. Apa salahnya mengantarku pulang? Kamu sekarang adalah seniman beladiri kuno. Dengan kekuatan krutifasimu saat ini, seharusnya mudah untuk memanjat dinding dan masuk asrama, bukan? Apa kamu tahu apa yang aku pikirkan? Yana menggertakan gigi dan memegang tiang listrik di sebelahnya. Dia melirik agam. Apa kamu ingin mengatakan aku seperti tiang listrik, menopang kabel yang tak terhitung jumlahnya untuk menghadirkan kehangatan dan cahaya bagi orang-orang? Aku ingin tahu apa kepalamu akan mekar kalau tiang ini menghantammu.